Jumpa lagi bersama saya di DGS Channel. Pada kesempatan ini saya akan membahas seorang tokoh teater dan juga pematung yaitu Agustinus Adikurdi yang pada hari ini telah kembali ke rumah bapak. Agustinus Adikurdi lahir di Pekalongan, Jawa Tengah 22 September 1948. Ia memulai karir sebagai pemain teater dan juga sebagai pematung. Pada tahun 1970 Adikurdi mulai bergabung dengan bengkel teater yang dipimpin oleh WS Renda. Adikurdi dipercaya oleh Renda sebagai pemeran utama ketika teater kisah perjuangan suku naga dipentaskan. Sebagai pematung, salah satu patung karya Adikurdi adalah patung Gatot Subroto yang ada di rumah sakit Gatot Subroto. Di Jagat Teater Indonesia, nama Adikurdi bisa jadi jaminan sukses bagi sebuah pementasan. Meski ia sudah banyak berkencimpung di dunia layar lebar, Adi tetap dipandang sebagai salah satu pemain pentas yang berkarakter. Boleh jadi, karena bakat akting di atas panggung itulah yang menjadikan nama Adikurdi jadi pembicaraan di kalangan sineas Indonesia kala itu. Penampilan Adikurdi di layar lebar mulai menarik perhatian orang semenjak ia membintangi film Gadis Penakluk pada tahun 1980. Pada film itu, nama Adikurdi masuk dalam nominasi Festival Film Indonesia atau FFI pada tahun 1981. Pada tahun 1981, namanya kembali diperhitungkan atas perannya di film putri seorang jenderal, karya sutradara besar Wim Umboh, meski ia hanya berperan sedikit saja. Radupnya dunia perfileman nasional tampaknya tidak menguburkan nama Adikurdi. Alumnus School of Art, teater program New York University ini juga turut mewarnai dunia sinetron Indonesia dengan berperan di berbagai judul sinetron. Adikurdi menikah dengan Bernadette Siti Resti Rastuti di gereja Albertus di Jetis, Yogyakarta dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Maria Advena Victoria. Istri Adikurdi adalah adik dari WS Renda. Ada beberapa film yang dibintangi oleh Bapak Adikurdi. Yang pertama adalah Gadis Penakluk tahun 1980, Bukan Istri Pilihan tahun 1981, Putri Seorang Jenderal tahun 1981, Bunga Bangsa tahun 1982, R.A. Kartini tahun 1982, Hatiku Bukan Pualam tahun 1985, Opera Jakarta tahun 1985. Beri aku waktu tahun 1986, Uruk tahun 1993, Surat untuk Bidadari tahun 1994, Aku ingin menciummu sekali saja tahun 2002, Tiga hari untuk selamanya tahun 2007, Anak-anak Borobudur 2007, Ratu Kosmopolitan tahun 2010. Finding Sri Mulat tahun 2013, Kapan Kawin 2015, Bulan di atas kuburan 2015, Triangle The Dark Side 2016, Kemudian Serial Drama, Sebening Air Matanya tahun 1993, Keluarga Cemara tahun 1997. Ali Topan Anak Jalanan tahun 1997, Ali Topan Anak Jalanan tahun 1997, Masa Lembo tahun 2015, dan dalam bidang drama Seindah Bunga Teratai tahun 2014 yang ditayangkan di DAE TV. Adikurdi meninggal di Jakarta 8 Mei 2020 pada usia 71 tahun. Demikianlah kisah tokoh terkenal Agustinus Adikurdi yang dikutip dari Kompas dan diakses pada tanggal 8 Mei 2020. Salam sejahtera untuk kita semua dan sampai jumpa di pembahasan BGS Channel pada pembahasan selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua.